BPS Pemirsa yang mencatat neraja perdagangan terus mengalami surplus hingga 35 bulan berturut-turut. Pada Maret 2023, BPS mencatat surplus neraja perdagangan mencapai 2,91 miliar dolar. Namun BPS juga mencatat terjadi penurunan kinerja ekspor pada periode Maret secara tahunan, di mana penurunan ekspor ini didorong oleh melemahnya kontribusi CPO dan rendahnya permintaan global. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat kinerjaan neraja perdagangan di Indonesia pada Maret 2023 kembali surplus 2,91 miliar dolar. Surplus tersebut menjadi ke 35 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Surplus selesai perdagangan ditopang oleh kinerja ekspor senilai 23,50 miliar dolar atau naik 9,89 persen secara bulanan dan nilai impor Indonesia sebesar 20,59 miliar dolar atau naik 29,33 persen secara bulanan. Sepanjang Maret 2023, nilai ekspor migas mencapai 1,34 miliar dolar dan nilai ekspor non-migas 22,69 miliar dolar. Sementara nilai impor migas mencapai 3,02 miliar dolar atau naik 25,28 persen secara bulanan dan impor non-migas mencapai 17,57 miliar dolar. Dalam catatan BPS, Amerika Serikat menjadi negara penyumbang surplus terbesar yang mencapai 1,089 miliar dolar Amerika Serikat, India 1,08 miliar dolar dan Filipina 806 juta dolar Amerika. Di samping itu, Badan Besar Statistik juga melaporkan ekspor pada Maret 2023 mencapai 23,50 miliar dolar Amerika Serikat atau naik 9,89 persen secara bulanan. Namun secara tahunan, kinerja ekspor turun 11,33 persen dibandingkan Maret 2022. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS, Imam Mahdi menjelaskan bahwa secara tahunan, nilai ekspor turun signifikan setelah terus mengalami perlambatan sejak pertengahan 2022. Dari sektornya, umum seluruh sektor tercatat mengalami penurunan secara tahunan. Penurunan terdalam dibukukan oleh industri pengolahan sebesar minus 13,67 persen. Penurunan tersebut memang cukup besar dan antara lain komponen utama dari sektor pengolahan adalah kelapa sawit. Jadi kelapa sawit, kalau kita lihat memang komoditas kelapa sawit ini kalau kita lihat dari nilai indeks komoditas dari kelapa sawit ini memang terjadi stagnansi, ada kenaikan hanya sedikit. Kemudian yang kedua, hal ini juga akan dipengaruhi oleh kemampuan produksi juga atau demand dari negara-negara lain. Secara kumulatif, layak ekspor Indonesia pada Januari hingga Maret 2023 mencapai 67,20 miliar dolar. Angkat tersebut naik 1,60 persen dibanding periode yang sama tahun 2020. Dari Jakarta, Rarjo Patno, IDX Channel.